hai 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 oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang tentunya di channel calon mandiri nah pada kesempatan kali ini kita masih membahas putar Facebook ya maupun itu Facebook dan juga Facebook profesional Oke jadi disini kita langsung saja masuk ke dalam Facebook keuntungannya seperti ini Nah jadi yang akan kita bahas adalah fungsi dari promosikan postingan nah ini banyak sekali yang belum tahu tentang fungsi dari promosikan postingan untuk di Facebook ini sehingga ada juga yang mempertanyakan kenapa menu promosikan postingan tidak muncul di videonya ya jadi untuk fungsi dari promosikan postingan ini ya banyak sekali yang memang belum mengetahui apa sih keuntungan dari promosikan postingan ini dan apa sih fungsinya Nah kita akan bedah di video kali hari ini Oke jadi salah satu penyebab kenapa yang menu promosikan postingan seperti ini untuk di akun teman-teman enggak muncul ya untuk di video teman-teman Nah itu artinya video teman-teman tidak memenuhi syarat untuk melakukan sebuah promosi ya jadi sebenarnya sebenarnya enggak masalah teman-teman ya kita enggak ada menu promosikan postingan ini sebenarnya juga enggak masalah yaitu enggak mempengaruhi untuk monetisasi untuk konten kita ya tetapi di sini banyak yang belum tahu jadi fungsi untuk fungsi dari promosikan postingan adalah sebuah fungsi dimana teman-teman mengiklankan untuk video teman-teman ya tentunya ya untuk promosikan postingan ini sistemnya adalah berbayar ya Nah jadi perlu teman-teman ketahui bahwa berkampanye ya jadi promosikan postingan ini merupakan sebuah kampanye yang kita kampanyekan misalkan profil kita kita kampanyekan kita promosikan Nah itu versinya berbayar jadi banyak sekali yang belum tahu fungsi dari promosikan postingan ya Nah arti dari promosikan postingan merupakan ya di sini kita bisa mempromosikan video kita tetapi ya dengan syarat kita berbayar di Facebook ads ya ataupun Facebook ads ya sebagai simpelnya adalah seperti itu Nah jadi kalau sudah versinya ads ya ataupun ads ini adalah versinya berbayar jadi kita bisa mempromosikan video video kita ya jadi untuk menu promosikan postingan jadi untuk menu promosikan postingan ini enggak mempengaruhi untuk fitur monetisasi ya ini hanya ah dimana kita ketika sudah mendapatkan penghasilan ya sudah ada penghasilan dari Facebook ya jika kita ingin mempromosikan Nah itu enggak masalah ya tetapi kalau kita masih baru mulai belum ada penghasilan ya Nah itu saya sarankan jangan dulu karena ini versinya adalah berbayar ya jadi disclaimer terlebih dahulu versi dari promosikan postingan ini adalah sebuah fitur berbayar ya jadi ya teman-teman juga harus dipahami ya jadi jangan ketika kita memang enggak punya dana ya jangan kita promosikan Nah jadi jika kita klik di bagian promosikan postingan seperti ini maka akan muncullah untuk menu-menu dimana ya untuk kita bisa mempromosikan postingan ya Nah contohnya seperti ini ya ada ada otomatis ya target ya jadi ada target ada otomatis seperti ini mendapatkan lebih banyak tayangan video jadi ada beberapa opsi yang nanti teman-teman bisa cek di bagian lihat selengkapnya Nah jadi untuk di bagian promosikan pastikan ini nanti tonton bisa mendapatkan promosikan secara otomatis kemudian mendapatkan lebih banyak tayangan untuk video kita jadi ada beberapa target yang harus teman-teman pilih ya kemudian dapatkan lebih banyak prospek dan juga dapatkan lebih banyak telepon Nah di sini teman-teman tinggal di pilih saja misalkan ya kebanyakan kita maunya ya otomatis ya kemudian ya dari Facebook nanti akan merekomendasikan untuk akal video kita ya ataupun akun kita ke orang-orang ya jadi seperti itu tetapi versinya adalah berbayar jadi promosikan postingan ini tempat dimana kita mengkampanyekan ataupun mempromosikan ya ini berbayar dan untuk di Facebook ini untuk mendapatkan lebih banyak jangkauan lagi lebih banyak banyak pengikut lagi ya Nah tetapi ini juga tentu bisa dibilang ya opsional ya jadi belum pasti ya belum pasti kita bisa dapat banyak pengikut karena ya kita tahu ya walaupun kita direkomendasikan belum tentu orang itu menyukai konten-konten kita ya Nah tetapi ya jika teman-teman ingin ya lebih luas lagi jangkauannya yang bisa menggunakan versi promosi ini ya Nah di sini teman-teman bisa cek jadi disini juga ada negara Indonesia ada ah kategori ya Nah di bagian bawah disini ia untuk penargetan tonton ditargetkan untuk usianya itu berapa ya usia yang dipilih melalui penargetan orang yang mengikuti profil Anda orang mengikuti profil Anda dan orang-orang yang serupa dengan Anda nah ini bisa teman-teman atur juga ya nah di bagian bawah disini ada untuk total dari ekita promosi ya jadi minimal itu sekitar 100.000 ya 100.000 dan juga disini ada estimasi untuk jangkauan 1600-4700-an ya untuk klik ini sekitar 54-142 nah ini sudah ada estimasinya ya jadi seperti itu jadi yang ada tulisan seperti ini ini adalah gunanya untuk mempromosikan postingan kita bukan ini saldo bukan saldo monetisasi ya jadi ini adalah saldo yang wajib kita isi ketika kita ingin mempromosikan postingan nah itu wajib teman-teman ketahui jadi jangan salah mengartikan ya jadi kalau promosikan postingan ini versinya kita yang dibayar ya tapi kalau monetisasi kita yang dibayar kalau promosikan postingan kita yang membayar nah jadi secara singkatnya ini adalah seperti itu jadi nanti teman-teman tinggal diatur saja untuk penarketan nah buat teman-teman nih yang nggak muncul menu promosikan postingan yang nggak usah panik ya karena disini itu nggak ada pengaruhnya jadi yang berpengaruh untuk kemonetisasi itu adalah konten kita sendiri ya kalau konten kita mematuhi standar komunitas dan juga kebijakan monetisasi di Facebook pasti akan diterima ya di sini sini juga ada penargetan tanggal dijalankan yang dia dibikin bawah lagi ada metode pembayaran ada visa ada BCA ada OVO nah teman-teman tinggal diatur saja ya tetapi kalau versinya promosikan postingan ini adalah versinya berbayar ya jadi seperti itu menjadi untuk promosikan postingan ini versinya adalah berbayar ya Nah saya sarankan buat teman-teman ya mungkin sudah mendapatkan penghasilan dari Facebook ya nggak masalah teman-teman bisa melakukan promosi tetapi kalau belum mendapatkan penghasilan ya usahakan janganlah ya jangan dipromosikan terlebih dahulu fokus saja upload video berbanyak video ya terutama konten original maka nanti ya kas dan konten kita bisa dicek oleh Facebook maka monetisasi bisa datang sendiri ya jadi ya mungkin harapan saya setelah saya bahas tentang promosikan postingan buat teman-teman bisa tahu Nah kalau sudah terlanjur kita klik untuk promosikan postingan itu enggak masalah ya yang penting kita enggak ada melakukan pembayaran itu enggak masalah ya Oke jadi seperti itu saja untuk pembahasan fungsi dari promosikan postingan untuk di Facebook dan mungkin buat teman-teman yang baru bergabung di Facebook profesional dan juga maupun di alaman fanspec ya bisa tonton di playlist saya itu sudah saya bahaskan belajar Facebook dari awal ya ataupun dari nol itu sudah saya bahaskan dari metode pembayaran dari kode Sweep Bank ya dari pajak ya itu sudah saya bahaskan nanti untuk cek lengkapnya teman-teman bisa cek di bagian playlist saya tutorial Facebook nah disitu banyak sekali sudah saya bahaskan dari Facebook profesional halaman fanspec dan juga creator studio untuk di Facebook ya dan oke jadi seperti itu saja untuk penjelasan fungsi dari promosikan postingan untuk di Facebook ini dan semoga buat teman-teman juga bisa tahu jadi fitur promosikan postingan fitur berbayar ya dimana tugas kita membayar untuk mengkampanyekan ataupun mempromosikan video kita Oke jadi seperti itu saja ya terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhir ya jadi jangan lupa subscribe juga agar nanti di admin tetap semangat ya untuk membagikan pengalaman saya seputar untuk di Facebook ini terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh